Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk rosul. Aku telah berwudu seperti cara umum ya. Aku telah sholat persis seperti caramu. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu. Sangat sayang kalau ada ibunya, Kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk rosul. Aku telah berwudu seperti cara umum ya. Aku telah sholat persis seperti caramu. Allah sangat sayang kepada anaknya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk rosul. Aku telah berwudu seperti cara umum ya. Aku telah sholat persis seperti caramu. Allah sangat sayang kepada anaknya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khud Akid Datak karya Syekh Muhammad Bin Jamil Zainu Rahimahullah. Dan kita masuk pada pertanyaan yang ketiga dari kitab ini. Pertanyaan yang membahas tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Setelah sebelumnya kita telah membahas tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia dan definisi dari ibadah. Kemudian beliau membahas tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah. Di pertanyaan dinyatakan, Kaifana'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jawapan yang disampaikan oleh penulis, Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kami ulangi, kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dalilnya, dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala surat Muhammad ayat 33. Penulis menyebutkan dalil dari Al-Quran firman Allah di surat Muhammad ayat 33. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul walatubatilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Walatubatilu a'malakum dan janganlah kalian batalkan amal kalian. Sedangkan dalil dari hadis yang disebutkan oleh penulis adalah Sabda Nabi SAW, Barang siapa yang melakukan satu amal, Yang ini tidak ada perintah dari kami, Tidak ada ajaran dari kami, Maka amal itu tertolak. Tertolak disitu adalah gairu makbulin, tidak diterima. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dimakan Allah SWT, Apa yang kita bahas ini, Termasuk salah satu di antara titik sengketa antara Ahlu Sunnah dengan Ahlil Bid'ah. Sehingga ketegangan yang terjadi antara kaum muslimin Ahlu Sunnah Dengan kaum muslimin Ahlil Bid'ah adalah salah satunya mengenai bagaimana tata cara beribadah. Dalam arti mereka sama-sama sepakat bahwasannya kita wajib beribadah kepada Allah. Mereka juga sama-sama sepakat bahwa kita disyariatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Namun antara Ahlu Sunnah dengan Ahlil Bid'ah mereka beda pendapat. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Dan bagaimana cara kita memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Ahlu Sunnah, yang mereka adalah Ahlul Taslim, Wal-Inqiyat. Orang yang memiliki prinsip selalu tunduk dan taat kepada Allah SWT. Tunduk dalam bentuk melakukan ketaatan kepadanya dan tunduk dalam arti sesuai dengan apa yang telah diajarkan olehnya. Maka mereka membatasi bahwa amal yang kami lakukan hanyalah amal yang disyariatkan oleh Allah. Amal yang dilakukan oleh Ahlu Sunnah sebagaimana namanya adalah amal yang dibimbing oleh Sunnah. Dan mereka menyampaikan beberapa alasan tentang itu. Di antaranya yang disampaikan oleh penulis adalah firman Allah di surat Muhammad ayat 33. Ya ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul. Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dan menta'ati rasul adalah dengan mengikuti petunjuk rasul. Kita bisa melihat dari pasangan ini. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ta'atilah Allah. Apa bentuk menta'ati Allah? Bentuk menta'ati Allah ta'ala adalah dengan beribadah kepadanya. Dan tidak menyekutukannya. Ta'atilah rasul. Apa bentuk menta'ati rasul? Tidak mungkin Anda menjawab dengan beribadah kepada rasul. Karena beribadah kepada rasul SAW adalah kesyirikan. Yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Sehingga makna ta'atilah rasul adalah menjelaskan perintah yang pertama. Dalam rangka atau ketika kalian menta'ati Allah, ikuti petunjuk rasul. Maka ta'atilah rasul maknanya adalah ikuti apa yang disyaratkan oleh rasul agar kalian bisa menta'ati Allah SWT yang sebenarnya. Walatubatilu'a'malakum dan janganlah kalian patalkan amal kalian. Tentang makna walatubatilu'a'malakum, janganlah kalian patalkan amal kalian. Bagi anda yang sudah memiliki buku khut aqidatak silahkan dibuka. Bagi anda yang belum memiliki silahkan buka Al-Quran Surat Muhammad ayat 33. Walatubatilu'a'malakum, janganlah kalian patalkan amal kalian. Menurut Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, tafsir beliau, beliau mengatakan ikhtalafal ulama' ala'arba'ati akwal. Ulama' beda pendapat dalam menafsirkan makna walatubatilu'a'malakum, ada empat pendapat di sana. Pendapat yang pertama, walatubatilu'a'malakum, maknanya adalah bil ma'asi wal kabair. Janganlah kalian batalkan amal perbuatan kalian, amal ibadah kalian, dengan melakukan tindakan maksiat dan dosa besar. Dan ini adalah pendapat Hasan Al-Basri, karena beliau memahami setiap maksiat yang dilakukan oleh hamba akan menghapus sebagian pahala atau sekian persen dari pahala, bahkan keseluruhan dari pahala amal soleh yang pernah dia kerjakan. Pendapat yang kedua, walatubatilu'a'malakum, bisyakkiwan nifak. Janganlah kalian batalkan amal kalian, dengan melakukan tindakan kemunafikan. Disebabkan karena kalian ragu, atas kebenaran Islam, ragu atas kebenaran syariat Muhammad SAW. Dan ini adalah pendapat Atta' bin Nabi Rabah. Pendapat yang ketiga, walatubatilu'a'malakum. Maknanya adalah ar-riya' wa sum'ah. Janganlah kalian batalkan amal kalian, dengan melakukan riya' dan sum'ah ketika beramal. Apa itu riya'? Riya' artinya pamer, menampakkan amal. Sum'ah artinya adalah memperdengarkan amal. Amal yang bisa diperdengarkan itu apa? Pertama, amal yang punya suara. Seperti membaca Quran, atau berdoa, atau berdikir. Dia merasa tidak puas kalau tetangganya tidak dengar. Dia merasa tidak puas kalau orang sekampung tidak dengar. Akhirnya, ketika dia membaca Quran, pakai corong. Biar orang sekampung dengar. Bisa jadi ada unsur sum'ah di dalamnya. Atau, amal yang tidak ada suaranya, tapi dia ceritakan. Tadi malam lu tahu nggak? Kalau gue habis tahajud, habis satu jus. Padahal nggak pernah ada orang yang tanya, tapi dia cerita. Atau, ketika orang sedang puasa, terus dia cerita. Kalau gini, saya nggak tuyan. Lu kenapa, Pak? Yang ini, saya juga nggak mau. Kenapa, Pak? Lu perlu tahu ya, saya puasa. Padahal nggak ada orang yang tanya. Maka itu sum'ah. Dan, Salah satunya adalah, Jangan kau batalkan amal kalian disebabkan, atau dengan cara melakukan sum'ah dan riya. Dan ini adalah pendapat seorang yang ditafsir, Ibnu Sa'ib. Yang keempat, Walatubatilu'a'malakum, menurut Ibnu Jawzi, makna yang keempat adalah, Bilmanni, dengan mengundat-undat amal. Dengan mengungkit-ungkit amal yang pernah dikerjakan. Misalnya kita pernah berbuat baik orang lain, kepada orang lain, lalu kita mengungkit-ungkit amal itu di hadapan orang yang pernah kita beri kebaikannya. Ini juga bisa menyebabkan amal kita menjadi batal. Dan ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Mukadil. Tayyip. Ada juga sebagian ulama yang menambahkan, Walatubatilu'a'malakum, janganlah kalian batalkan amal kalian, maknanya adalah biriddah, dengan melakukan tindakan kemurtatan, seperti kesyirikan, atau perbuatan kekufuran yang lainnya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qathir dalam tafsirnya. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita, agar kita mempertahankan amal yang kita kerjakan. Mempertahankan pahala dari amal yang kita kerjakan, dan mempertahankan amal agar jangan sampai amal itu batal. Maka, disitu ada perintah, taatilah Allah, dengan cara beribadah kepadanya, taati Rasulullah, dengan cara mengikuti beliau dalam beribadah kepada Allah, dan kalau kamu sudah melakukan ini, pertahankan amalmu, jangan sampai kalian batalkan. Baik dengan melakukan kesalahan ketika sedang beramal, bentuknya adalah, riak, atau sum'ah, atau faktor yang lainnya yang menyebabkan amal seseorang itu menjadi batal. Atau dengan cara yang kedua, melakukan kesalahan pasca beramal, yaitu dengan berbuat syirik, atau berbuat kemunafikan, atau pamer dengan amal, menceritakan kepada orang lain, termasuk mengungkit-ungkit amal. Sebagaimana dalam tafsir yang tadi kita sampaikan. Wa kala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, من عميلا عمالا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَوَّرَدْ Barang siapa yang melakukan satu amal, yang amal itu tidak ada dalil dari kami, maka amal itu tertolak. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dari Aisyah r.a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, من أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَوَّرَدْ من أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَوَّرَدْ Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, dalam urusan agamaku ini, مَا لَيْسَ مِنْهُ yang dia bukan bagian darinya, فَوَّرَدْ maka amal itu tertolak, dalam arti tidak diterima oleh Allah. Dan antara satu hadis, yang pertama dengan hadis yang kedua, ini saling melengkapi maknanya. Dan hadis ini, disebutkan oleh An-Nawawi, di urutan yang kelima, dalam kitabnya, Arba'in Nawawiyah, yang dijelaskan oleh Pak Raulama, hadis ini merupakan prinsip dasar, tentang larangan untuk berbuat bid'ah, dan ancaman bagi orang yang beribadah kepada Allah SWT, dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Baik. Sebagian ahli bid'ah mengatakan, kenapa sih kalian itu sedikit-sedikit bid'ah? Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Berarti, mobil bid'ah, pesawat bid'ah, ada kamera bid'ah, ini ada clip-on bid'ah, ada HP bid'ah, semua jadi bid'ah. Jawaban yang disampaikan oleh para ulama al-sunnah. Tolong anda perhatikan hadis Aisyah Radul Anha. Dan tadi kita sudah sampaikan, antara satu hadis dengan hadis yang lain, ketika dia satu tema, maka maknanya saling melengkapi. Nabi SAW mengatakan, Man ahdatha fi amrina hadha, ma laisa minhu fawwaradun, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru. Dalam urusanku ini, yaitu urusan agamaku, ma laisa minhu yang dia bukan bagian dari agamaku, fawwaradun, maka dia tertolak. Kata para ulama, berdasarkan hadis ini, batasan bid'ah ada tiga. Pertama adalah, sesuatu itu hal yang baru. Hal yang baru, berarti dibuat oleh orang, setelah wafatnya Nabi SAW, atau setelah wafatnya, para sahabat, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang kedua, ma laisa minhu, fi amrina hadha, yang kedua adalah, fi amrina hadha, dalam urusan agamaku, kata Nabi SAW. Berarti, perkara yang baru itu, terkait urusan agama. Jika perkara yang baru itu, bukan terkait urusan agama, tapi urusan dunia, Nabi SAW telah mengatakan, antum a'lamu bi'umuri duniakum. Kalian lebih paham, tentang urusan dunia kalian, dibandingkan, Rasulullah SAW. Sehingga, seperti ada HP, ada clip-on, yang kita pakai untuk live, ada kamera, ada laptop, dan aneka perlengkapan, yang dimiliki oleh manusia. Itu urusan dunia. Benda-benda seperti ini, bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga dipakai untuk kejahatan, bisa juga dipakai untuk sesuatu yang mubah. sehingga dia tidak dinilai. Penilaiannya terletak pada bagaimana pemakaiannya. Karena itu, penggunaan benda ini bukan termasuk, tidak masuk dalam, pembahasan ruang lingkup, bid'ah dan bukan bid'ah, mengingat ini murni untuk urusan dunia. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Ma'lay samin hu, tidak ada dalilnya. Sehingga kalau dia ada dalilnya, diperbolehkan. Dan bukan termasuk perbuatan, bid'ah. Sehingga Anda perhatikan tiga unsur ini, insya Allah, sangat cukup untuk menjawab, komentar sebagian ahli bid'ah, dalam rangka mempertahankan bid'ahnya, dengan mengatakan, kalau semuanya bid'ah, berarti mobil bid'ah, motor bid'ah, kamera bid'ah, telepon bid'ah, hape bid'ah. Maka kita jawab, bid'ah menurut hadis dari Aisyah radul'anha, itu ada tiga batasan. Pertama, dia sesuatu yang baru. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, contoh, bagaimana dengan kodifikasi Al-Quran? Yang itu, termasuk urusan agama, dan tidak dilakukan di zaman Nabi SAW, tapi dilakukan di zaman Abu Bakar, dan kemudian disemurnakan di zaman Uthman. Jawabannya, kodifikasi Al-Quran, sejalan dengan, sebutan Al-Quran itu sendiri. Di mana Allah SWT menyebut Al-Quran dengan Al-Kitab. Dhalik Al-Kitab. Itulah Al-Kitab. Dan disebutkan dalam hadis, Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan, mencatat dengan menulis. Dan Al-Quran itu ilmu. Al-Quran, wahyu Allah adalah ilmu. Sehingga agar ilmu ini, tidak tercacar di mana-mana, dan memudahkan bagi orang untuk membacanya. Maka para sahabat, merangkum, atau para sahabat menjadikan satu, menjadi sebuah mushaf, yang kemudian diedarkan ke berbagai penjuru dunia. Dan walhamdulillah, itu bisa kita nikmati sampai sekarang. Baik. Sehingga di situ tidak masuk dalam, kategori bid'ah, karena didukung oleh dalil. Kemudian, kita juga bisa memberikan, penjelasan secara logika. Mengenai, kenapa ketika kita beramal, harus mengikuti perintah Allah SWT. Allah mengatakan, di surat Al-Qiyamah, ayat 18 dan 19, Fa'idha qara'na hufattabi' qur'ana, thumma inna alayna bayana, apabila, kami telah menyelesaikan, pembacaan Al-Quran, fattabi' qur'ana, maka ikutilah, Quran yang telah kamu dengar. Allah bercerita, ketika Jibril mendiktikan Al-Quran, kepada Nabi SAW, setelah Jibril selesai, membaca satu ayat, maka ikuti. Lalu Allah mengatakan, thumma alayna bayana, kemudian menjadi tanggung jawab kami, untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Maka, terkait posisi Quran, Allah memberikan dua jaminan. Pertama, Allah menjamin Quran itu terjaga. Allah menurunkan Quran, dan Allah menjamin Quran itu terjaga, sehingga tidak ada satu pun teks, yang hilang. Jangankan satu teks, tidak ada satu pun huruf dalam Quran yang hilang. Allah jaga Quran. Dan yang kedua, Allah menjamin, Allah yang akan menjelaskan itu Quran. Thumma inna alayna bayana. Anda bisa buka di surat Al-Qiyamah, ayat 18-19. Sehingga, ketika Allah Ta'ala turunkan syariat, Allah juga memberikan penjelasan, seperti apa praktek pengamalan syariat. ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga jelaskan, bagaimana cara pelaksanaan itu perintah. Karena itu, bagian dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, di saat Allah memerintahkan sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, bagi hambanya, bagaimana caranya untuk melaksanakan itu perintah. Yang ini menunjukkan bahwa, mengenai tata cara, telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Sehingga hamba tidak perlu membuat sesuatu yang baru, tidak perlu berkreasi, hamba tidak dibiarkan, untuk kemudian merabah, 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 tapi hamba dikasih penjelasan. Anda bisa bayangkan, ketika ada sekelompok orang, mereka dikasih perintah, Wahai sekalian manusia, kerjakanlah sholat. Perintahnya cuma seperti itu, kerjakanlah sholat, agar kamu dapat surga. Siapa yang tidak mengerjakannya, maka dihukum di neraka. Selompok orang ini, paham tentang surga dan neraka. Mereka yakin, mereka beriman, ada surga, ada neraka. Dan mereka yakin, adanya janji dan ancaman tadi. Mereka dikasih perintah, Wahai sekalian manusia, bukankah kalian telah meyakini ada surga dan neraka? Mereka jawab, betul kami yakin. Sekarang kerjakanlah sholat, siapa yang mengerjakan dapat surga, dan siapa yang tidak mengerjakan dapat neraka. Tapi setelah itu, tidak ada penjelasan apa itu sholat. Apa yang bisa Anda bayangkan? Mereka akan kesulitan, untuk menerjemahkan, terus praktek sholat seperti apa. Prakteknya seperti apa. Karena itulah bagian dari kasih sayang Allah, Allah tidak biarkan kita, untuk meraba, mencari, seperti apa, perintah yang, atau bagaimana cara mengamalkan perintah Allah SWT. Namun Allah kasih kita bimbingan. Allah perintahkan sholat, Allah kasih penjelasan, bagaimana cara sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah kasih penjelasan, bagaimana cara puasa. Melalui siapa? Melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah SWT telah tegaskan, di akhir dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau melaksanakan haji wadak, dan haji wadak, jarak antara haji wadak, dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda bisa hitung, haji wadak, di akhir, atau di bulan, Zulhijjah, akhir dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun 10 Hijriah. Zulhijjah, Muharram, Sofar, Rabiul Awal. Beliau meninggal di awal Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, berarti di bagian awal, bulan Rabiul Awal. Artinya, jarak antara haji wadak, dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih hanya 3 bulan. Di saat beli haji wadak, Allah Ta'ala turunkan, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dhinakum, Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati, Waraditu Lakumul Islam Adina, Pada hari di mana telah aku sempurnakan agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Dan sesuatu yang sempurna, jika ditambahi, maka bukan semakin menyempurnakan, tapi semakin merusak. Makanya Anda bisa lihat, kita sempurna dengan punya satu hidung, dua lubang. Coba sekarang lubang hidungnya ditambah satu, biar makin banyak ditaruh tengah lubang. Sehingga punya tiga lubang. Satu, dua, tiga. Kayak alien. Atau manusia sempurna dengan dua mata. Ada enggak yang mau dikasih mata satu lagi, ditaruh belakang. Sehingga enggak perlu pakai spion. Semakin menakutkan. Kita sempurna dengan punya dua tangan. Coba kalau ditambahkan satu tangan. Wah, di sini. Jadinya dewa apa itu? Wah, iya. Punya empat tangan. Tangan atas, tangan bawah. Kita sempurna dengan lima jari. Coba dikasih satu jari lagi, di tengah sini. Nanti kalau makan kesulitan. Dan seterusnya. Sesuatu yang sempurna, ketika ditambahi, bukan menyempurnakan, tapi merusak. Logika yang sangat sederhana. Siapapun bisa menerima. Karena itulah, para ulama sangat keras pengingkarannya. Terhadap orang yang melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala, disertai dengan keyakinan kalau ini adalah benar. Kenapa orang ini salah, tapi meyakini itu perbuatan yang benar? Sebagaimana perkataan yang ma'ruf, yang pernah disampaikan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik pernah mengatakan, Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam. Dan dia menganggap itu baik. Maka hakikatnya, dia telah menuduh Muhammad SAW mengkhianati risalah. Kenapa disebut demikian? Karena ketika dia berbuat bid'ah, berarti dia merasa ada ajaran yang belum disampaikan oleh Nabi SAW, dan sekarang baru saya praktekan. Belum disampaikan oleh Nabi SAW sampai beliau wafat, itu kan berarti beliau mengkhianati risalah. Padahal semua yang Allah ajarkan kepada beliau, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lianna Allah ya'kul, karena Allah Ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltulakum dinakum. Pada hari ini, yaitu ketika Haji Wada, telah aku sempurnakan agama kalian. Lalu kata Imam Malik, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذِنْ دِينًا فَلَا يَكُنْ الْيَوْمَ دِينًا Karena itu, jika di waktu itu bukan bagian dari agama, maka sekarang juga bukan bagian dari agama. Sehingga siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, maupun masalah yang lainnya, yang itu bagian dari masalah agama, maka hakikatnya, dia menganggap Islam itu belum sempurna. Dan itu kata Imam Malik, berarti menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah. وَلْيَذُ بِاللَّهِ Karena itulah, sekali lagi, dalam beribadah kepada Allah SWT, Al-Sunnah mengikuti prinsip, ikuti petunjuk yang ada, dan jangan membuat sesuatu yang baru. Karena Allah SWT, dia yang ngasih perintah untuk ibadah, dan dia yang ngasih penjelasan, bagaimana cara kita beribadah. Kemudian di sini, saya akan bacakan sedikit, keterangan yang disampaikan oleh, Ibn Rajab, dalam penjelasan beliau, untuk Arba'in Nawawi, hadis yang kelima. kata beliau, فَالْأَعْمَلُوا كِسْمَنْ Amal itu ada dua, إِبَادَتْ وَمُعَمَلَتْ Amal ibadah dan amal mu'amalah. Ibadah itu, yang mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah. Sedangkan mu'amalah, berarti kebalikannya. Kegiatan yang, isinya hubungan antara manusia, dengan sesama manusia. Kajian pagi, pasca, subuh, setelah subuh, kita bahas khusus masalah mu'amalah, meskipun, pemirsa juga boleh bertanya tentang masalah ibadah. Dan, untuk kajian malam, kita fokuskan masalah akidah. Lalu kata beliau, فَأَمَلْ إِبَادَةِ Untuk ibadah, kata Ibn Rajab, فَمَكَانَ مِنْهَا خَارِجًا عَنْ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالْقُلِيَّةِ فَوَمَرْدُودٌ عَلَا عَمِلِهِ Siapa yang melakukan kegiatan ibadah, yang sama sekali keluar dari hukum Allah dan Rasulnya, tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, فَوَمَرْدُودٌ عَلَا عَمِلِهِ maka tertolak dikembalikan kepada pelakunya. Lalu beliau mengatakan, فَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِعَمَلِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ فَاَمَلُهُ بَاتِلُونَ Siapa yang melakukan amal kepada Allah, dan Allah tidak pernah jadikan ini sebagai bentuk ibadah kepadanya, maka amalnya tertolak. Sekali lagi, Allah SWT memerintahkan kita untuk beribadah, dan Allah jelaskan bagaimana tata caranya. Sehingga Allah sebutkan, ibadah itu A, B, C, D, dengan tata cara seperti ini. Maka kata Al-Hafid, andekan, misalnya begini, Allah memerintahkan kita beribadah, dan hanya menyebutkan sepuluh jenis. A, B, C, D, E, sampai J. Betul ya? Sampai J, sepuluh. Allah hanya menyebutkan sampai sepuluh jenis. Maka orang yang beribadah kepada Allah, dengan satu amalan yang tidak pernah Allah jadikan, amal itu sebagai ibadah, tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga misalnya ada orang yang beribadah dengan P, P, Q, R, S. Padahal, yang Allah jelaskan hanya A sampai J. Tapi dia membuat ibadah P, Q, R, S. Kata Al-Hafid, fa'amaluhu batilun, lam yaja'alhu lahu kurbatan, ilallahi fa'amaluhu batilun. Allah tidak pernah jadikan P, Q, R, S ini sebagai bentuk ibadah kepadanya, maka amalnya tertolak. Dan ini mirip seperti orang yang melakukan ibadah di Ka'bah, dengan cara bersiul dan tepuk tangan. Dan itu perbuatan orang musyrikin. Dan ini seperti, ibadah yang dilakukan oleh sebagian orang sufi, mereka beribadah kepada Allah dengan main gitar. Mereka beribadah kepada Allah dengan musikan. Atau dengan joget-joget. Seperti menari mabuk cinta, atau jingkrak-jingkrak seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh sufi. Atau dia sambil duduk, kemudian goyang badannya ke kanan, ke kiri, hingga karuan. Ada salah satu jamaah saya yang pernah cerita, dia sholat di sebuah masjid, begitu selesai sholat, jamaah semasjid itu, ini di sebuah pesantren. Di sebuah pesantren, jamaah di masjid itu, semuanya goyang tikir, semuanya duduk bertikir sambil goyang. Sampai beliau itu kesulitan, tidak bisa keluar. Mau keluar itu kesulitan. Karena seluruh jamaah itu goyang gini. Satu masjid. Dan beliau ketika itu, posisinya ambil soft di agak depan. Sampai mau keluar itu kesulitan. Baikin kau ketabrak, ngelangkah-ngelangkai orang. Karena mereka goyangnya itu seragam, jadi tidak tabrakan. Cuma ketika teman saya ini mau keluar, dia kesulitan. Dan itu model seperti coket, atau apa, goyang-goyang ketika beribadah, kata Al-Hafidh, tidak pernah Allah ajarkan. Kemudian beliau mengatakan, Dan tidak semua kegiatan yang itu menjadi ibadah dalam satu bentuk ibadah tertentu, bisa disajikan ibadah dalam bentuk ibadah yang lain. Ini jadi kaedah ya. Beliau mengatakan, Tidak semua perbuatan yang menjadi ibadah pada satu kegiatan ibadah tertentu, dia bisa dijadikan sebagai ibadah pada kegiatan yang lain. Lalu boleh kasih contoh. Nabi SAW pernah melihat, ada orang yang dia berdiri, di bawah terik matahari. Kemudian Nabi SAW bertanya, Orang ini ngapain? Faqilah lalu ada yang menjawab, Ya Rasulullah, orang ini bernadhar, dia bernadhar tidak akan, akan terus berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh, dan berpuasa. Sehingga dia bernadhar melakukan tiga hal. Berpuasa, sambil berdiri di bawah terik matahari, dan tidak berteduh. Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada orang ini, agar dia duduk dan berteduh. Sementara beliau perintahkan agar puasanya dilanjutkan. Baik, Anda bisa lihat. Orang ini nadhar, dan nadhar itu isinya ibadah. Nadhar untuk puasa, berdiri di bawah terik matahari, dan tidak berteduh. Ketika Nabi SAW melihat ini, bagian yang bukan ibadah, beliau minta batalkan. Sedangkan bagian yang itu merupakan ibadah, dilanjutkan. Puasanya silakan dilanjutkan, tapi berdirinya batalkan, tidak berteduh, batalkan. Sehingga silakan duduk dan berteduh. Dalam rehat yang lain disebutkan, bahwa kejadian ini, ada ketika di hari Jumat. Ketika sahabat ini sedang mendengarkan khutbah Nabi SAW pada waktu beliau di atas mimbar. Maka orang ini bernadhar, Maka orang ini bernadhar, akan terus berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, selama Nabi SAW berkhutbah. Iqzaman lisimai khutbatin Nabi SAW. Dalam rangka untuk mengagungkan khutbah Rasulullah SAW. Namun, apa yang terjadi? Namun, Nabi SAW tidak menjadikan amalan dia dengan terus berdiri, dan tidak berteduh sebagai bentuk ibadah untuk pelaksanaan nadarnya. Padahal, kata Al-Hafid, padahal berdiri itu bisa jadi ibadah di tempat yang lain, seperti sholat, atau ketika adhan, atau ketika berdoa di Arafah. Dan berada di luar bangunan, sehingga kena terik matahari, itu termasuk bentuk ibadah ketika orang sedang ikhram. Karena mereka wukuf di Arafah, nanti, apa lagi, misalnya, kemudian Mabid di Mustalifah, sehingga mereka menampakkan dirinya di luar. Dalam arti, tidak berada di dalam bangunan. Teh. Meskipun bukan berarti ketika wukuf, tidak boleh ditenda. Namun, maksud beliau adalah, bagian dari kegiatan orang yang sedang haji, sedang ikhram, dia berada di luar. Berada di luar, sehingga kena terik matahari. Tayyip. Nah, itulah yang beliau maksud. Tidak semua kegiatan yang berstatus ibadah, pada kegiatan ibadah tertentu, tidak semua perbuatan yang berstatus ibadah, pada kegiatan ibadah tertentu, bisa menjadi ibadah pada kegiatan yang lain. Diam, tidak bicara, itu termasuk ibadah ketika sholat. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, Wa kumulillahi qanitin. Dan berdirilah menghadap Allah Ta'ala qanitin, maknanya adalah sakitin dengan diam. Sehingga diam ketika sholat, terutama bagi makmum, yang diperintahkan untuk mendengarkan imam, maka diam ketika itu adalah ibadah. Tapi bukan berarti diam ini ketika dilakukan di tempat yang lain jadi ibadah. Sehingga kalau ada orang yang diam, posom, bisu, tidak mau bicara, dalam rangka beribadah kepada Allah, apakah bisa jadi ibadah? Jawabannya tidak. Ibadah di satu tempat, tapi tidak ibadah di tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Dari sinilah kita bisa memahami, sesuatu yang bukan ibadah, dilarang oleh Nabi SAW, sekalipun niatnya baik. Karena kita dihisap oleh Allah, bukan hanya sebatas niat, tapi kita juga dihisap oleh Allah dengan amal yang kita lakukan. Dan sebagian alibidah, beralasan, yang penting kan niatnya baik. Yang penting niatnya baik. Tapi alasan ini keliru. Karena kita dihisap oleh Allah, tidak hanya dengan niat. Nabi SAW bersabda, dalam hati seriwet muslim, Allah tidak melihat muka kamu. Allah tidak melihat harta kamu. Tapi yang Allah melihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Sehingga sebagaimana kita dihisap oleh Allah SWT dengan niat kita, kita juga dihisap oleh Allah dengan amal perbuatan kita. Dan amal perbuatan yang salah, tidak bisa dinilai benar, dengan alasan niatnya benar. Sehingga salah tetap salah, meskipun niatnya benar. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai kajian di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insyaAllah untuk pembahasan berikutnya, kita akan mengupas tentang khauf dan rajak keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap dalam beribadah kepada Allah SWT. dan kami persilahkan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, Anda bisa bergabung di line telepon 0812 2444 3344 Kita angkat satu penelpon, yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya, dalam ibadah itu kan biasanya ada keutamaannya ya. Terus, kalau misalnya, kita nggak tahu tentang keutamaan ibadah tersebut, apakah tetap otomatis dapat pahalanya, atau kita harus paham dulu bahwa ibadah ini keutamanya berikut, terus baru kita dapat pahalanya. Nah, terus sama pertanyaan kedua ya Ustaz, kalau sholat berjamaah ini ceritanya di rumah, anak saya laki-laki. Kita menghadap barat ya, terus saya di belakangnya. Terus suaminya pulang kontor datang, dia mau ke kamar mandi. Dia datang dari sebelah utara. Itu dia boleh ngelewatin antara saya dan anak saya nggak ya? Baik. Saya jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang kedua dari sisi fikir. Ketika ada orang yang mau melewati orang yang sedang sholat di posisi sebagai makmum, boleh atau tidak jawabannya diperbolehkan. Karena makmum tidak memiliki sutroh. yang dilarang adalah melewat di depan orang yang sholat sendirian atau imam. Sedangkan lewat di depan makmum, hukumnya boleh. berdasarkan hadis dari Ibn Abbas keledai itu dan beliau langsung bergabung di sof, namun melewati depan sof makmum. Dan keledai itu dibiarkan berlalu-lalang, bahkan berjalan di depan sof para makmum. Yang itu menjadi dalil bahwa lewat di depan makmum, hukumnya diperbolehkan. Kemudian, mengenai orang yang melakukan perbuatan atau melakukan amalan, tapi dia tidak tahu keutamaannya. Apakah dia mendapatkan keutamaan itu? Yang pertama, ada keabsahan amal dan ada nilai pahala amal. Ada keabsahan amal dan ada nilai pahala amal. Untuk keabsahan amal, selama dia memenuhi syarat rukun dan wajibnya serta terhindar dari penghalang pembatalnya, maka amal itu sah. Meskipun sama sekali dia tidak tahu keutamaannya. Kita ketika ditanya, apa sih keutamaan sholat subuh? Mungkin diantara kita ada yang tidak tahu. Terus bagaimana kalau kita sholat subuh sementara tidak tahu keutamaannya? Selama Anda ketika sholat subuh memenuhi syarat rukun, wajib, dan tidak melakukan pembatal, maka sholat subuh Anda sah. Yang kedua, terkait masalah berapa pahala yang didapatkan. jika kita tidak tahu keutamaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal yastawilladina ya'lamuna walladina la'ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. sehingga, dengan adanya pengetahuan akan semakin menambah semangat seorang hamba untuk mengejar keutamaan itu. Di saat itulah muncul ihtisab, muncul harapan besar di sisi Allah ta'ala agar Allah memberikan keutamaan itu. maka, dengan pengetahuan yang dia miliki adanya keutamaan-keutamaan tadi, akan memperbesar harapan dalam kegiatan ibadah tersebut dan itu akan menambah pahalanya. Dan ini tentu berbeda dengan orang yang hanya sebatas mengamalkan ibadah sifatnya untuk mengukurkan kewajiban atau yang penting pokoknya saya beramal. tapi sisi motivasinya tidak sebesar orang yang tahu keutamaannya. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan mohon maaf untuk kajian malam barangkali tanya-jawabnya tidak kita buka selebar di waktu subuh. Anda yang sudah masuk namun belum bisa kita layani nanti bisa disampaikan di kajian waktu subuh. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.